Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Allah kita adalah Allah yang adil. Karena itu salah satu hal yang Tuhan tidak sukai adalah ketidakadilan. Tuhan mau setiap suami menjadi suami yang adil. Apa artinya adil? Dia seimbang antara apa yang dia terima dengan apa yang dia berikan. Tuhan juga mau setiap istri menjadi istri yang adil. Begitu juga orang tua. Orang tua harus menjadi orang tua yang adil. Jangan hanya menuntut, menuntut, menuntut sesuatu dari anaknya. Tapi tidak pernah memberi perhatian yang cukup. Nah Tuhan mau juga kita hamba-hamba Tuhan yang adil. Artinya kita sudah terima banyak dari Tuhan. Kita juga harus senantiasa memberi banyak bagi setiap orang-orang yang kita layani. Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang percaya yang adil. Kita dapat banyak anugerah dari Tuhan. Biarlah kita juga jadi berkat bagi sesama kita. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menyukai ketidakadilan? Saya pelajari beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam ketidakadilan pasti ada kekecewaan. Kalau suami tidak adil terhadap istrinya, maka istri akan kecewa. Kalau istri tidak adil terhadap suaminya, dia akan kecewa. Kalau orang tua tidak adil terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya akan berhontak dan hidup dalam kekecewaan. Jadi saudaraku, dalam ketidakadilan selalu ada kekecewaan. Dan yang kedua, dalam ketidakadilan selalu ada pemberontakan. Justru dimulai dari kekecewaan ini, kemudian timbul pemberontakan. Seorang merasa diperlakukan secara tidak adil. Itu sebabnya di mana-mana demo buruh. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan secara tidak adil. Itu sebabnya kita lihat, kenapa di jalan-jalan raya misalnya, yang namanya truk, yang namanya bus, semena-mena. Itu bentuk pemberontakannya. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya susah, hidupnya miskin. Sementara orang kaya bisa seenaknya. Jadi mumpung di jalan, dia memegang mobil yang lebih besar. Dia merasa lebih berkuasa. Di situ pemberontakannya ditunjukkan. Jadi ingat, dalam ketidakadilan ada kekecewaan. Dalam ketidakadilan ada pemberontakan. Dalam ketidakadilan ada penderitaan. Bahkan ada kemiskinan. Karena jika ketidakadilan ada dalam sistem masyarakat, maka penderitaan dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Orang boleh ngomong tentang ekonomi. Orang boleh ngomong tentang politik. Orang boleh ngomong tentang keamanan. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang. Dalam ketidakadilan, pasti ada penderitaan dan kemiskinan. Ekonomi mau dibuat seindah, sebagus apapun. Bisnis mau dibuat sehebat apapun. Tetapi selama masih ada ketidakadilan, pasti kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan di dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, dalam ketidakadilan ada ketidakmengertian tentang rencana Tuhan. Ketika seorang diperlakukan secara tidak adil, pasti dalam hatinya mempertanyakan, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini. Tetapi justru ketika seorang melihat keadilan, dia melihat anugerah Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara ku, mari kita jadi orang percaya yang hidup dalam keadilan. Membuang segala ketidakadilan. Sehingga berkat Tuhan, makin nyata dalam hidup kita. Haleluya, selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini kita lihat terjadi di dalam masyarakat hari-hari ini. Kita lihat yang kuat menekan, yang lemah. Yang miskin ditekan oleh yang kaya. Yang susah diinjak-injak oleh yang senang. Sehingga apa yang terjadi? Di mana-mana kekecewaan, pemberontakan, kemiskinan. Bahkan kehidupan yang makin lama makin menuju pada kehancuran. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Yeremia 22. Yeremia 22, ayat 13 sampai ayat 19. Kita mau pelajari. Yeremia pasal 22, ayat 13 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikob, nubuat melawan Raja Yoyakim. Yeremia 22, ayat 13 sampai ayat 19. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Jadi Alkitab dengan tegas berkata, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Walaupun dia bangun istana, tetapi kalau dasarnya adalah ketidakadilan, orang itu celaka. Dikatakan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman. Yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma. Dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau menerikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela. Memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan, minum juga, dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikian firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah. Kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai. Diseret dan dilemparkan keluar ke pintu-pintu gerbang Yerusalem. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan keras kepada Raja Yoyakim. Yang berkata celaka dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Pertanyaannya mengapa sebetulnya seorang dapat hidup dalam ketidakadilan. Yang pertama, seorang yang hidup dalam ketidakadilan itu cermin keserakahan dalam kehidupan. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, ketika seorang berlaku tidak adil. Seorang pengusaha berlaku tidak adil kepada karyawannya. Seorang berlaku tidak adil terhadap keluarganya. Seorang berlaku tidak adil di dalam kehidupan kesehariannya. Maka itu sebetulnya merupakan cermin kebusukan hati. Karena di hatinya ada keserakahan. Sehingga orang serakahannya pikir yang penting menguntungkan buat saya. Masa bodoh dengan orang lain. Seorang serakahannya berpikir bagaimana mencari kekayaan lebih lagi bagi dirinya. Bagaimana mencari kenikmatan lebih lagi bagi dirinya. Seorang yang serakah sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya seorang yang tidak adil adalah seorang yang jahat. Ketidakadilan bukan hanya kesalahan. Bagi saya ketidakadilan merupakan sebuah kejahatan. Karena itu seorang yang tidak adil harus bertobat. Buang segala bentuk keserakan dalam hidupnya. Membiarkan kasih Kristus menaungi senantiasa kehidupannya. Yang kedua saya pelajari. Mengapa seorang hidup dalam ketidakadilan? Karena belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Lihat Sakyus. Sakyus adalah seorang pemungut cukai. Dan dia seorang yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Satu hari dia ingin mengalami perjumpaan dengan Yesus. Badannya pendek, orang banyak. Dia tidak tahu mesti buat apa. Dia lari, dia naik atas pohon. Dia ingin melihat Yesus dari atas pohon itu. Tetapi Yesus persis berhenti di depan pohon itu. Dan berkata Sakyus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Dan suruh apa yang terjadi? Kemudian Sakyus bilang. Ketika orang banyak mengkritik dan berkata. Masa Yesus duduk makan di rumah orang berdosa? Apa yang Sakyus katakan? Dan Sakyus bilang. Jika ada orang yang kuperdayakan. Hartanya kukembalikan empat kali lipat. Dengan lain kata. Sakyus mau berkata. Sekarang aku sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berarti. Kalau sebelum-belumnya aku menjadi orang yang serakah. Aku hidup dalam ketidakadilan. Karena aku belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Aku bisa saja memiliki sebuah agama. Tetapi aku belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang hidupnya beragama. Wah kelihatannya aktif dalam agamanya. Tetapi kalau dia hidup dalam ketidakadilan. Itu tanda dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Keadilan kasih akan nyata dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga. Mengapa seorang dapat hidup dalam ketidakadilan? Karena tidak memiliki kasih yang sejati. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kasih yang sejati bukan kasih yang memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang mempertanyakan. Apalagi yang saya bisa buat buat orang lain. Apalagi yang saya bisa kerjakan untuk memberkati orang lain. Sehingga orang yang memiliki kasih yang sejati di dalam Kristus. Alah orang yang hidupnya dalam keadilan. Dan yang keempat. Mengapa seorang hidup dalam ketidakadilan? Karena hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Sehingga orang yang tidak adil sebenarnya adalah orang yang egois. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Rumah tanggamu akan hancur. Kalau kau hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Oh masa mudahmu akan penuh dengan air mata. Jika kau hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Pelayananmu akan merantakan. Jika kau hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Tapi mulailah hari ini dengan berkata. Tuhan saya bukan cari keuntungan diri sendiri. Karena untuk saya ada Tuhan yang selalu memberkati saya. Tapi biarlah untuk orang di sekitar saya. Ada saya yang diutus Tuhan. Untuk menjadi berkat. Menyatakan keadilan. Dan menyatakan kasih Kristus bagi dunia ini. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika seringin diri lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasat lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus. Melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap seluruh yang sakit. Setiap seluruh yang berbeban berat. Karena saya percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah setiap seluruh yang ingin didoakan secara khusus. Boleh tertangan kanan setelah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena nama percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari kemenangan boleh terus terjadi. Jadikan kami orang-orang yang hidup di dalam kasih. Jadikan kami orang-orang yang hidup dalam ketulusan. Bahkan keadilan. Sehingga lewat hidup kami. Kasih Kristus. Berkat Tuhan. Dan anugerah Tuhan. Makin nyata bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.